Pemirsa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, ternyata angka kemiskinan di bumi serentak bakragam meningkat. Hal ini dipicu dengan kondisi COVID-19 yang saat ini terus melanda di Nusantara. Sepertinya pemerintahan di era Fadil Bakhtiar ini harus bekerja ekstra. Bagaimana tidak saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Batanghari terus meningkat? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari pada tahun 2020, untuk kemiskinan makro sebesar 9,65% atau sebanyak 26,24 ribu jiwa. Sedangkan untuk tahun 2021, angka kemiskinan juga semakin bertambah yakni sebanyak 10,05% atau sebanyak 27,24 ribu jiwa penduduk miskin di Batanghari. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari Kepala Badan Pusat Statistik May Penheri saat dikonfirmasi mengenarkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Batanghari terus meningkat. Ini disebabkan dengan kondisi COVID-19 yang saat ini melanda seluruh Nusantara. Dikatakan May Penheri, selain dari COVID-19, angka kemiskinan meningkat disebabkan inflasi atau kenaikan harga saat ini. Serta garis kemiskinan yang naik, untuk garis kemiskinan pada tahun 2020 berjiwa sebesar 450.233 ribu rupiah. Namun pada tahun 2021 naik sebesar 462.468 ribu rupiah perjiwa. Jika penghasilan individu masyarakat Batanghari dibawah 400 ribu rupiah per bulan, maka itu termasuk di bawah garis kemiskinan. Untuk kemiskinan makro di Kabupaten Batanghari ini pada tahun 2020 itu sebesar 9,65 persen. 9,65 persen. Yaitu lebih kurang dengan jumlah penduduk 26,53 ribu. Kalau tahun 2021, persentasenya naik ya, 10,5 persen. Jadi 27,24 ribu. Ini sepat penyebabnya nih? Bisa jadi kemiskinan ini meningkat dikarenakan adanya pentenih yang di tahun 2000-2001 ini. Sehingga banyak sekali usaha-usaha yang tidak bisa berjalan seperti biasanya. Kemudian lagi, kenaikan angka kemiskinan ini bisa juga disebabkan adanya kenaikan garis kemiskinan.